Intro Bab 3041 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, Lu Chen mendapatkan manfaatnya dan menginginkan lebih Bagaimana Ling Shen bisa setuju Terlebih lagi, Lu Chen sebenarnya mengancam jalur alam atas, bagaimana mungkin Dewa Roh tidak marah Namun amarahnya berubah menjadi amarah, namun Dewa Roh tidak mengambil tindakan terhadap Lu Chen dalam waktu yang lama Hanya mengancam Lu Chen, yang membuat Lu Chen semakin menegaskan identitas Dewa Roh Jika dia tidak memastikan asal-usul Dewa Roh, Lu Chen tidak akan berani berbicara tentang jalur alam atas Dan akan melawan Dewa Roh sampai akhir Tuan Ling Shen, Anda tidak perlu mengancam saya Anda tidak dapat menangani urusan lingwa Anda tidak dapat mencapai alam atas Lu Chen menatap Ling Shen dengan ekspresi dingin dan berkata Aku lupa memberitahumu, aku punya yang serupa Ruang pengendali binatang sama dengan milik master pengendali binatang Dan jalan menuju alam atas ditempatkan di ruang ini Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali aku Jika aku mati, ruang ini akan hilang bersama dengan jalan menuju alam atas Petik 2, ruang khusus semacam itu yang dapat menyimpan makhluk hidup hanya tersedia untuk master binatang Dan jika saya tidak percaya, Anda juga memilikinya Kata Dewa Roh, saya bisa membuktikannya kepada Anda Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia mengulurkan tangannya ke dalam Chaos Orb Dan mengeluarkan Firefox tanpa kesulitan Firefox sedang linglung untuk membuat alkimia Dan telinganya tidak mendengar apapun Tetapi tiba-tiba dia merasa sedang dicengkeram Dan pemandangan langsung berubah Seluruh tubuh rubah tidak lagi berada di ruang semraut Melainkan telah memasuki sebuah gua besar Pada saat itu, Firefox memandang Lu Chen tanpa daya dan bertanya Guru, saya sedang menyempurnakan alkimia Mengapa Anda mengeluarkan saya? Bawa kamu keluar untuk mencari udara segar Kamu tidak ada pekerjaan sekarang Kamu bisa kembali dan melanjutkan alkimia Setelah Lu Chen selesai berbicara Dia segera membawa Firefox kembali Menyebabkan Firefox menghilang sepenuhnya dalam sekejap Dan bahkan Ling Shen tidak langsung bereaksi Kamu benar-benar bisa menyembunyikan makhluk hidup Ling Shen kembali sadar, memandang Lu Chen dengan heran Dan mengerutkan kening Cincin luar angkasa tidak dapat menyimpan makhluk hidup Dan Lu Chen secara acak memilih makhluk hidup Yang cukup untuk menunjukkan bahwa Lu Chen memiliki ruang khusus Seperti Master Binatang Sebagai dewa alam atas Ia secara alami memahami arti ruang khusus ini Yang berkaitan erat dengan nasib Sang Master Ketika tuannya mati, ruang itu akan hilang Dan segala sesuatu di ruang itu akan hilang dalam kehampaan Lu Chen benar-benar memiliki ruang yang istimewa Dan dia tidak berbohong padanya Jika dia membunuh Lu Chen Saluran alam atas yang disimpan di ruang khusus Akan hilang dengan kematian Lu Chen Dan dia tidak akan pernah mendapatkannya Terlebih lagi Situasinya saat ini tidak optimis Dan kekuatan ilahi untuk mempertahankan keberadaannya tidak lagi cukup Jika tidak perlu Dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Lu Chen dengan santai Jangan sampai dia kehilangan kekuatan sucinya lebih cepat Dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya Dia juga tahu betul bahwa Lu Chen pasti telah mengetahui kelemahannya Jika tidak, beraninya dia tidak menaatinya Tuan Ling Shen, saya telah membuktikan kemampuan saya Sekarang terserah Anda untuk mengambil keputusan Lu Chen tidak terlalu peduli lagi Sudah waktunya memaksa Ling Shen untuk menyelesaikan masalah lingwa Dia begitu mendesak sehingga jika Dewa Roh punya cara Dia akan menggunakannya untuk membuat kesepakatan Jika Dewa Roh benar-benar tidak bisa mengeluarkannya Maka keinginannya akan sia-sia Dan dia Akan terpaksa mundur Dia hanya dapat membantu lingwa menemukan tubuh fisik yang cocok untuk dibentuk kembali Adapun Dewa Roh yang dipaksa untuk tidak melakukan apapun Akankah dia mengambil tindakan untuk menghadapinya ketika rasa malunya yang lama berubah menjadi kemarahan Dia tidak khawatir sama sekali Dia menebak asal-muasal Dewa Roh dan juga melihat Dewa Roh melemah Jadi wajar saja dia tidak khawatir Dewa Roh akan mengamuk Jika Ling Shen benar-benar menyerangnya Sejauh menyangkut kekuatan Ling Shen Dia mungkin tidak bisa membunuhnya Dia diam-diam telah memberkati rantai rune pelarian dari bumi di tubuhnya Selama ada perubahan pada Dewa Roh Dia akan langsung melarikan diri ke negeri peri Dan dengan kekuatan Dewa Roh saat ini dia tidak dapat menembus tanah untuk membunuhnya Sebaliknya Dewa Roh menggunakan sisa kekuatan sucinya Tetapi kemungkinan besar dia akan menghilang karena habisnya kekuatan suci Terlebih lagi saluran alam atas masih ada padanya Dan Dewa Roh tidak berani bertindak gegabu Ini bukan soal Dewa yang mengambil keputusan Juga bukan karena Dewa tidak ingin menyelamatkan Lingwa Tapi Dewa tidak memiliki kemampuan itu di negeri Dongeng Dan negeri Dongeng tidak memiliki kejeniusan untuk melakukannya Mengembalikan mayatnya Dewa Roh melihat bahwa Lu Shen tidak ingin memakannya Dia tidak berani menggunakan kekerasan Jadi dia menghela nafas dan berkata Jika kamu berada di alam atas Masih ada orang jenius dan harta karun Meskipun tidak efektif melawan tubuh Dewa Itu masih bisa digunakan untuk makhluk abadi belakang tubuh Dia mempunyai kemampuan untuk kembali ke surga Petik 2 Lingwa harus pergi ke alam atas untuk dibangkitkan Lu Shen terkejut Ya, jika dia berada di alam atas Jika dia mati dengan seluruh tubuh dan roh primordial masih ada Dewa akan melakukannya punya cara untuk menghidupkan kembali tubuhnya Tapi itu benar-benar mustahil di negeri Dongeng Kata Dewa Roh Lingwa adalah Dewi Rasroh Jika dia terlahir kembali di tubuh yang berbeda dan kehilangan bakat aslinya Serta fisik istimewanya Dia akan kehilangan kualifikasinya sebagai Dewi Lu Shen memandang Ling Shen Dan berkata lagi Tuan Ling Shen, tidakkah Anda ingin membantu klan roh Anda Dan menyelamatkan Dewi Roh sepenuhnya? Aku ingin Tapi aku tidak bisa melakukannya Dewa ini tidak memiliki kemampuan untuk membawanya ke alam atas Dewa Roh berkata demikian Kamu bahkan bisa mengambil orang hidup Tapi kamu tidak bisa mengambil orang mati, kan? Lu Shen melirik Fei Long dan berkata begitu Maksud dari Dewa ini adalah bukan tubuh Lingwa yang tidak memiliki kemampuan untuk membawa roh primordial Lingwa ke alam atas Ling Shen memelototi Lu Shen dengan marah Dan kemudian menjelaskan Setelah tubuh Lingwa kehilangan vitalitasnya Roh primordialnya akan keluar Dia adalah roh primordial dari alam bawah Dan tidak dapat bertahan hidup di alam atas Setelah roh primordial dihancurkan Bagaimana roh primordial dapat membantu kebangkitannya? Tanda tanya Petik 2 Tidak bisakah kamu melindungi roh primordial? Lu Shen bertanya Tidak bisa Roh primordialmu di alam bawah tingkatnya terlalu rendah untuk menahan hembusan angin ilahi Dan bahkan energi kuning misterius dari alam atas dapat menghancurkan roh primordial tingkat keabadian Kecuali ada harta karun yang melindungi roh primordial Tidak ada yang bisa dilakukan Dewa di alam atas Kata Dewa Roh Harta karun apa yang bisa melindungi roh primordial Lingwa? Lu Shen bertanya lagi Yuan, Tuhan, Wang, Makota Ling Shen memandang Lu Shen? Lalu perlahan mengucapkan empat kata Dan menambahkan kalimat setelah itu Itu adalah harta karun dari dunia atas Bahkan Dewa belum pernah melihatnya Jadi sebaiknya lupakan saja Apakah yang ini? Setelah Lu Shen selesai berbicara Sebuah mahkota bobrok tiba-tiba muncul di tangannya Mahkota ini diperoleh di dunia fana Dan dapat melestarikan roh primordial Lu Shen telah mengumpulkan barang ini sejak lama Dan sekarang berguna Ya Tuhan, mengapa kamu memiliki mahkota roh primordial Dari alam atas? Ling Shen menatap mahkota di tangan Lu Shen Dan terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh Mahkotanya rusak dan tua Dan terlihat biasa saja Namun ia merasakan ada kekuatan pengunci pada mahkota tersebut Yaitu kekuatan mengunci roh primordial Dan itu adalah mahkota dari roh primordial Itulah harta karun alam atas Lu Shen hanyalah peribiasa Bagaimana mungkin ada harta karun dari alam atas? Apakah Lu Shen pergi ke alam atas untuk mencurinya? Saat berikutnya, kata-kata Lu Shen menghilangkan keraguannya Aku mendapatkan benda ini di tempat rahasia di dunia fana Jika bukan karena kesenangan, aku akan membuangnya Tidak terbayangkan bahwa harta karun dari alam dewa hilang di alam fana Ling Shen membuka tangannya, memutar kekuatan sucinya sedikit Dan sebuah hisapan muncul Langsung menyedot mahkota Yuan Shen di tangan Lu Shen Mahkota Yuan Shen bukan milik alam bawah Dewa ini ingin membawanya kembali ke alam atas Di mana tempatnya? Lalu apa? Lu Shen menatap Ling Shen dan bertanya Tindakan roh dewa jelas ingin menggelapkan hartanya Tapi dia tidak keberatan Selama Ling Shen menghidupkan kembali tubuh Lingwa Mahkota Yuan Shen dapat diambil sesuka hati Namun kecil kemungkinannya untuk digunakan Terlebih lagi, jika Ling Shen berjanji untuk membantu Dia harus mengambil mahkota Yuan Shen Jika tidak, bagaimana dia akan mengambil Yuan Shen milik Lingwa? Lalu bagaimana? Ling Shen berdiri dari kursi Lalu berjalan menuju Lu Shen Menatap Lingwa yang dipeluk oleh Lu Shen dalam pelukannya Dan berkata, dengan mahkota Yuan Shen Dewa ini secara alami dapat membawa tubuh Lingwa Dan Yuan Shen pergi ke alam atas Mencoba mencari cara untuk membuat Kebangkitan Lingwa Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Petik 2 Terima kasih, Dewa Roh Lu Shen sangat gembira Lingwa, mahkota Yuan Shen ada di sini Yuan Shenmu dapat meninggalkan tubuhnya Dan bersembunyi langsung di dalam mahkota Yuan Shen Ling Shen menyerahkan mahkota Yuan Shen dan menaruhnya di atas kepala mayat Lingwa Dan berkata, kamu sangat beruntung Ketika kamu bertemu Lu Shen, kamu memiliki mahkota Yuan Shen Yang dapat melindungi kamu untuk naik alam Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki tubuh asli Peluang kebangkitan Terima kasih, Dewa Roh Dewa Yuan Shen Lingwa berterima kasih padanya Lalu meninggalkan tubuhnya dan bersembunyi di mahkota Yuan Shen Mahkota Yuan Shen memiliki kekuatan untuk mengunci Yuan Shen Dan juga memiliki energi untuk memberi makan Yuan Shen Dan bahkan dapat melindungi Yuan Shen Jika Yuan Shen Lingwa tersembunyi di dalamnya Bahkan dapat dipertahankan hingga akhir zaman Berikan Lingwa kepada Dewa Lingwa mengambil tubuh Lingwa dari tangan Lu Shen Dan tidak melepas Yuan Shen mahkota Tapi biarkan mahkota Yuan Shen dikenakan di kepala mayat Lingwa Petik 2 Tuan Ling Shen, bukankah kamu menyingkirkan mahkota Yuan Shen Lu Shen bertanya Antara jiwa Lingwa dan jenazah Yang baik untuk kebangkitannya Ling Shen menjelaskan sebuah kalimat Memeluk tubuh Lingwa Menatap Lu Shen dengan ringan Dan berkata Waktu Tuhanku hampir habis Aku harus pergi ke alam atas Kamu cepat-cepat melepaskan jalan alam atas Oke Lu Shen mengangguk Meraih ke dalam Chaos Orb Dan menyaret keluar jalur alam atas lagi Sesaat kemudian Jalan dari alam atas muncul lagi di hadapan Dewa Roh Berdiri di dalam gua Jalan menuju alam atas ini Telah diperbaiki Tapi jauh lebih sedikit dari yang sebelumnya Dan panjang jalan tersebut telah diperpendek setidaknya Setengahnya Ling Shen mengukur jalan menuju alam atas Tidak bisa menahan cemberut Dan bertanya pada Lu Shen Dimana bagian yang hilang dari jalan menuju alam atas Apakah kamu mengambilnya sendiri Jalan menuju alam atas terbuat dari besi biru ajaib Dan besi biru ajaib adalah logam tingkat Dewa di alam atas Yang dapat digunakan untuk membuat artefak Yang paling penting adalah besi biru ajaib itu bukan milik alam bawah Dan Dewa Roh berharap untuk mengambil besi yang hilang itu Dan tidak ingin tinggal di negeri Dongeng Phantom Blue Irons yang hilang itu pasti ada di tangan Lu Shen Dan Ling Shen ingin kembali Jika tidak, jika Lu Shen menggunakannya untuk memalsukan artefak Itu akan menghancurkan keseimbangan artefak abadi di negeri Dongeng Kalaupun kamu membuat senjata dewa Itu tetaplah hal yang sepele Karena memiliki senjata dewa bukan berarti kamu tidak terkalahkan Jika Lu Shen membangun jalan lain ke alam atas Itu akan menjadi jalan yang besar Tidak, ini adalah sesuatu dari alam atas Bagaimana saya, seorang abadi, berani mengambilnya untuk diri saya sendiri Lu Shen menggelengkan kepalanya dengan cepat Dan dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati Bagian dari besi biru ajaib yang dia telan secara pribadi ada di tangan Fei Long Apakah kamu tidak berani? Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh pewaris Kowlon Jalan menuju alam atas ini hanya setengahnya Dan pantom Blue Divine Iron yang hilang setidaknya berjumlah puluhan miliar kati Kamu tidak menelannya sendiri Mungkinkah untuk terbang? Cepat dan biarkan dewa mengambilnya Hal-hal di alam atas tidak bisa hilang di alam bawah Kata Dewa Roh Kali ini, sebelum Lu Shen dapat membuka mulutnya Fei Long berbicara terlebih dahulu Dan menggunakan nada profesional untuk membodohi Ling Shen Jalan alam atas ini awalnya nekrotik Dan kemudian saya mengambil gambar paru pertama dari alam atas Jutaan kati biru ajaib Besi ilahi digunakan untuk peleburan Dan hanya dengan demikian energi tingkat yang lebih tinggi dapat dilebur Karena energi tingkat yang lebih tinggi inilah paru kedua saluran alam atas dapat diperbaiki Dan sekarang Anda menginginkan sisa besi suci Di mana kami dapat menemukannya untuk Anda Petik 2 Gunakan semuanya Ling Shen mengangkat alisnya Menunjukkan keraguan Jika Lu Shen mengatakan ini Dia pasti tidak akan mempercayainya Tapi dari mulut seorang casting master yang berhasil memperbaiki jalur alam atas Kredibilitasnya agak tinggi Setidaknya dia bisa ragu Semuanya sudah terpakai Hampir tidak cukup Fei Long mengangguk Dengan wajah serius Bersumpah untuk melakukan penipuan itu sampai akhir Itu saja yang kamu katakan Saya belum melihat buktinya Jadi saya masih tidak percaya Ling Shen menggelengkan kepalanya Tidak mudah untuk dibodohi Bolehkah saya bertanya kepada Lord Ling Shen Apakah Anda khawatir kami telah menelan pantom Blue Divine Iron secara diam-diam Untuk memalsukan artefak secara diam-diam Fei Long mengetahui apa yang dikhawatirkan Ling Shen Dan tahu tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak Jadi dia hanya menunjukkan kartunya Bukankah begitu Ling Shen bertanya balik Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ling Shen Tahukah Anda bahwa selain besi ajaib biru ajaib Tahukah Anda benda inti apa lagi yang diperlukan untuk artefak pengecoran Fei Long juga bertanya balik Sepertinya, sepertinya pil binatang ilahi masih dibutuhkan Ling Shen merenung sejenak Dan berkata demikian Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ling Shen Apakah ada banyak binatang di alam abadi Fei Long bertanya lagi Tidak banyak Ling Shen melirik ke arah Ming Yue dan menambahkan Sangat sedikit Sejauh yang dia tahu Binatang yang hidup di negeri Dongeng bisa dihitung dengan lima jari Ada satu untuk Ming Yue Satu untuk Penatua Sang Dan yang lainnya berada di jalan Tong Tian Xian Yang jumlahnya sangat sedikit Binatang suci milik orang lain harus dikorbankan dengan benar Sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang suci itu Dan kemudian mengirimkan pil binatang suci itu kepada kita untuk membuat artefak Kan Fei Long terus bertanya balik Kefasihannya begitu fasih sehingga dia tidak lagi kalah dengan Lu Chen Ini sungguh mustahil Ling Shen mengangguk Mengakui bahwa perkataan Fei Long benar Bahwa siapapun yang memiliki binatang adalah ahli binatang Para master binatang awalnya menganggap binatang perang sebagai nyawa mereka sendiri Dan jika ada binatang dewa Itu lebih penting daripada nyawa mereka sendiri Siapapun yang berani memindahkan binatang dewa pasti akan melakukan yang terbaik Dan sangat tidak mungkin untuk menyumbangkan binatang dewa mereka sendiri Oleh karena itu Tidak mungkin untuk menempas senjata ilahi hanya dengan besi ilahi biru ajaib tanpa pil binatang ilahi Aku bahkan tidak memiliki pil binatang ilahi Tidak peduli berapa banyak besi ilahi biru ilusi yang diberikan kepadaku Itu seperti besi tua Tidak berguna sama sekali Fei Long berkata lagi Tidak peduli betapa berharganya barang-barang yang tidak berguna Kami tidak akan mengambilnya Inilah alasannya Sebenarnya Pengecoran artefak bukanlah masalah besar Yang saya khawatirkan adalah Anda telah menelan begitu banyak besi biru hantu Untuk penggunaan pribadi untuk melemparkan jalan lain ke alam atas Setelah mengatakan ini Dewa roh hanya membuka jendela atap Bicaralah dengan jelas dan langsung pada intinya Tuan Lingshen Tahukah Anda bahwa merapal bagian alam atas 10 ribu kali lebih sulit daripada merapal artefak Fat Dragon tertawa keras Dan berkata lagi Menempa jalur alam atas hanya dapat dilakukan dengan besi ajaib biru ajaib Ya, itu membutuhkan terlalu banyak bantuan material Beberapa diantaranya tidak tersedia di Sianyu Dan yang paling penting adalah itu membutuhkan kekuatan ilahi Bahkan jika saya memiliki banyak besi ilahi di tangan Di mana kami dapat menemukan bahan yang tidak tersedia di Sianyu Di mana saya dapat menemukan dewa untuk membantu menyampaikan kekuatan ilahi Tanda tanya, mendengar ini, semangatnya tercekik Dan dia juga tahu bahwa perkataan Fei Long benar Dan kemudian tingkat kekhawatirannya turun drastis Bahkan jika dia tidak percaya bahwa semua besi ilahi yang tersisa digunakan untuk memperbaiki jalur alam atas Tetapi besi ilahi itu sendiri tidak memiliki bahan alam atas lainnya Itu seperti limbah dan tidak ada gunanya sama sekali Apalagi yang harus dia khawatirkan Hanya saja dia tidak tahu betapa beruntungnya Lu Chen dan seberapa dalam fondasinya Setrika ajaib biru hantu itu telah digunakan Tidak hanya pisau ajaibnya yang dilemparkan Tetapi dia bahkan mendapatkan jalan lain ke alam atas Tetapi rohnya tidak mengetahuinya Ya, itu bagus Apakah kamu tidak terburu-buru? Cepat berangkat Melihat ekspresi Ling Shen mengendur Lu Chen mendesaknya seperti ini Apa yang kamu desak? Ling Shen mengerutkan kening pada Lu Chen Dan menatap Lu Chen dengan tatapan tidak senang Jika dia ingin pergi Dia akan pergi secara alami Dan tidak perlu orang lain mendesaknya Lu Chen membuka mulutnya untuk mendesaknya Bertanya-tanya apakah ada hantu di dalam hatinya Namun, dia tidak repot-repot berdebat dengan Lu Chen Dan dia tidak peduli sekarang Satu-satunya kekuatan suci yang tersisa yang dia miliki tidak banyak Dan itu harus dicadangkan untuk digunakan di alam atas Dan tidak dapat digunakan di sini Jika bukan karena kelemahan kekuatan sucinya Lu Chen pasti sudah mengamuk sejak lama setelah datang terlambat beberapa hari Pada saat itu, dia pasti akan mengambil risiko meninggalkan Cao Tianlin Dan menyelesaikan masalah dengan Lu Chen secara langsung daripada duduk di depan pintu Lu Chen Tuan Ling Chen, jangan terlalu khawatir Saya hanya tidak sabar Khawatir Lingwa tidak akan dibangkitkan tepat waktu Lu Chen tersenyum tenang untuk menyembunyikan rasa bersalahnya Setelah mengambil begitu banyak besi dewa Tidak hanya menempa pedang dewa Tetapi juga memiliki jalan lain yang dapat digunakan ke alam atas Tidakkah Anda takut diperhatikan oleh dewa roh Jangan khawatir Jenazah Lingwa akan terjaga dengan baik ketika sampai di alam atas Dan akan diselimuti aura hitam dan kuning Belum terlambat bagi Tuhanku untuk membantunya bangkit perlahan Namun, karena Lingwa dibangkitkan di alam atas Dia tidak dapat kembali ke alam bawah Dan hanya bisa tinggal di alam atas selamanya Jika kamu ingin melihat Lingwa Kamu hanya dapat mengolah tubuh dewa Dan naik ke alam melalui jalan surgawi abadi Ling Shen berpikir sejenak Lalu berkata Tetapi dikatakan bahwa jalan menuju surga telah ditutup Dan makhluk abadi tidak dapat naik ke dunia Anda mungkin harus mencari cara lain Atau membuka jalan menuju surga Mengapa jalan abadi tongtian diblokir? Lu Chen bertanya Dewa ini tidak tahu Tapi ada orang yang tahu Kamu bisa bertanya padanya Kata Dewa Roh Wee hao Lu Chen bertanya Penguasa alam abadi Kata Dewa Roh Jika ada kesempatan Saya pasti akan menanyakannya Setelah Lu Chen selesai berbicara Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya lagi Setelah kebangkitan Lingwa Dia tinggal di alam atas sebagai peri Apakah dia masih bisa berlatih? Dewaku menghargai buah dewa hitam dan kuning di alam atas Jika Lingwa menerimanya Dia bisa berlatih di alam atas Ling Shen mengangguk dan berkata Bakat Lingwa sangat tinggi Dan itu adalah tubuh Roh Es yang langka memiliki bakat untuk menjadi dewa Kali ini dewa membuat pengecualian dan membawanya ke alam atas Lagipula itu adalah kecelakaan Dewa selalu optimis tentang dia Secara alami Dia akan terus dikembangkan di alam atas Jadi Anda dapat yakin Titik Lu Chen sangat gembira Dan dengan cepat melihat ke mahkota Yuan Shen lagi Dan berkata kepada Lingwa Yuan Shen di dalam Bangkitlah dengan baik Berlatihlah dengan keras Dan sampai jumpa di dunia atas Aku menunggumu di alam atas Jika kamu tidak datang Bahkan jika aku melanggar aturan alam atas Aku akan turun untuk mencarimu Roh Primordial Lingwa sebenarnya mengatakan demikian Jangan main-main Aku pasti akan pergi ke alam atas Kamu tahu kemampuanku Lu Chen berkata dengan cepat Hati-hati Lingwa Yuan Shen berbicara pelan kepada Lu Chen Dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain Xiao Wan, Ming Yue Hati-hati juga Aku akan menunggumu di alam atas Sister Lingwa Hati-hati juga Kita pasti bisa berkumpul Wan Er dan Ming Yue berkata bersamaan Selamat tinggal Bukankah sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan itu Fat Dragon mengobrol sedikit tidak puas Fei Long Jangan pengecut lagi Perisaimu sangat kuat Kamu harus melindungi Lu Chen di medan perang Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu Akhirnya perpisahan Lingwa jatuh pada Fei Long Namun nadanya agak kasar Namun Fei Long tidak keberatan Tenang Siapapun yang berani menyentuh adikku Injak mayatku dulu Kali ini Fei Long menepuk dadanya Dan merespons dengan momentum yang luar biasa Pokoknya kalau kulit sapinya bisa ditiup keras-keras Ya ditiup Ayo ditiup dulu Hilang Ling Shen berbalik Memeluk tubuh Lingwa Dan berjalan ke versi kecil dari lorong menuju alam atas Sebelum sosoknya menghilang Dia tiba-tiba berkata Tidak ada di antara kalian yang diizinkan untuk mengikuti Atau kalian akan dibunuh Kekuatan Ilahi muncul dari lorong alam atas Menunjukkan bahwa Dewa Roh membuka awal jalan keluar Dan diperkirakan dia telah naik ke alam Saat berikutnya Nyala api terang muncul di lorong alam atas Dan tiba-tiba api ilahi yang menakutkan keluar dari dalam Langsung menyulut seluruh lorong alam atas Saya pergi Melihat lorong alam atas berkobar dalam sekejap Naga gemuk tahu apa yang sedang terjadi Dan mengutuk dengan marah Dewa Roh sialan Orang-orang pergi begitu mereka pergi Hancurkan lorong alam atas Apa? Bahkan hancurkan salurannya Hancurkan Mengapa kita tidak membakar saja seluruh bagian itu Dan tidak meninggalkan jejak senti Api ilahi yang menyulut jalan menuju alam atas Memiliki daya tembak yang sangat menakutkan Levelnya lebih tinggi dari api abadi Ia bahkan dapat membakar besi ilahi biru ajaib Ini jelas bukan sesuatu yang abadi dapat menahan atau memadamkannya Oleh karena itu Semua orang di tempat kejadian hanya bisa menonton Tanpa daya saat saluran alam atas terbakar Dan tidak ada yang berani naik dan menyentuh api ilahi Termasuk Lucen Dan Siu dapat memurnikan api Tetapi itu juga tergantung pada tingkat kultivasi seseorang dan tingkat apinya Senhuo terlalu kuat Budi daya Lucen terlalu rendah Dan keduanya tidak berada pada level yang sama Sehingga tidak dapat disempurnakan sama sekali Jika Lucen secara paksa memurnikannya Maka bukan Senhuo yang dimurnikan Tetapi Lucen Langsung dibakar sampai tidak ada abunya yang tersisa Kekuatan spiritual Dewa Roh itu terbatas Dia tidak dapat menghancurkan jalan menuju alam atas Apalagi api ilahi Lucen berpikir sejenak Lalu berkata Jika saya tidak salah Saluran alam atas memiliki fungsi penghancuran diri Dewa Roh mengaktifkan fungsi itu dan langsung menghancurkannya Mencegah saluran alam atas jatuh ke dalam tangan kita Saluran alam atas Saya telah menelitinya luar dan dalam Tetapi saya belum menemukan fungsi ini Fei Long berkata dengan heran Seharusnya itu fungsi tersembunyi Kami tidak tahu cara membukanya Tidak masalah jika Lucen ragu-ragu Bagaimanapun Dia masih memiliki jalan yang lebih lengkap ke alam atas di tangannya Jalur yang lebih lengkap menuju alam atas diperoleh dari puncak Nixue Dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya Suatu hari di masa depan Ketika dia memenuhi persyaratan untuk naik ke alam Dan jalan abadi tongtian benar-benar tertutup Maka jalan cadangan ke alam atas ini akan berguna Saudaraku Kalau-kalau kita membutuhkannya Bukankah kita harus mempelajari Di mana fungsi penghancuran diri dari saluran atas yang tersisa disembunyikan Kata Fei Long, saya bisa mengumpulkan upper realm passage Tapi saya tidak bermaksud menghancurkannya Saya tidak perlu mempelajari hal itu Lucen menggelengkan kepalanya Tidak ingin menyianyiakan waktu pelatihan Fei Long Untuk mempelajari fungsi tersembunyi yang tidak berguna itu Jangan bilang menelitinya tidak mudah Lalu bagaimana jika diteliti Fungsi yang diciptakan oleh alam atas harus dibuka dengan kekuatan ilahi Dan yang abadi tidak dapat mengaktifkannya sama sekali Jadi lebih baik tidak mempelajarinya Yang terpenting saluran alam atas aktif Tidak bisa disimpan di Space Ring Tapi bisa disimpan di Chaos Orb Jadi dia tidak perlu menghancurkan saluran alam atas Bahkan jika jalur alam atas tidak akan digunakan di masa depan Tidak masalah jika melemparkannya ke dalam Chaos Orb sebagai kenang-kenangan Dengan pertumbuhan budidayanya Ruang Chaos Orb juga meningkat Dan telah mencapai radius ribuan mil menjadi dunia kecil Menempatkan lorong alam atas ke dalamnya Seperti menaruh sebutir pasir Yang tidak dapat menempatinya sama sekali Ruang apa? Titik Sebenarnya Kakak laki-laki senior tadi tidak terlalu sopan kepada Ling Shen Dan Dia memiliki begitu banyak tuntutan pada Ling Shen Yang membuatku diam-diam berkeringat Fei Long memandang Lucen Mengganti topik pembicaraan Dan berkata Untungnya Roh itu tidak menyerang Kalau tidak kita semua akan dikutuk Tidak peduli seberapa kuat kita Kita tidak bisa mengalahkan Tuhan Alasan kenapa aku berani mengajukan begitu banyak tuntutan pada apa yang disebut Dewa Roh itu secara alami Karena aku mengetahuinya dengan baik Kalau tidak beraninya aku main-main Lucen tersenyum Dan berkata lagi Dewa Roh itu bukanlah Dewa yang sebenarnya Kekuatannya melemah Saya yakin dia tidak berani bergerak Dia hanya bisa melakukan apa yang saya inginkan Kalau tidak dia akan sangat sulit Kakak senior Kamu menipuku Kan Bukankah Dewa Roh itu Dewa? Fat Long sangat terkejut Dengan segala macam keraguan di wajahnya Dan berkata Dewa spiritual benar-benar memiliki kekuatan supernatural Dan dia bukan Dewa Jadi siapa dia? Benar Dia bukanlah Dewa Roh sungguhan Dia hanyalah tiruan Lucen melihat kesaluran alam atas yang terbakar dalam api ilahi Alisnya sedikit mengernyit Dan dia memiliki banyak pemikiran dan kekhawatiran tentang lingwa di dalam hatinya Avatarnya Kata-kata Lucen tidak hanya membuat Fei Long tercengang Tetapi juga membuat Waner dan Ming Yue tercengang Untuk Dewa Roh barusan Mereka baru pertama kali berhubungan Dan mereka tidak tahu banyak tentang situasi Dewa Roh Jadi wajar saja mereka tidak melihatnya sedalam dan selengkap Lucen Mereka baru menyadari bahwa Dewa Roh itu sedikit lemah Namun masih memiliki kekuatan supernatural Dan mereka tidak pernah mengira bahwa Dewa Roh itu hanyalah tiruan Doppelganger Tidak hanya Dewa Tetapi juga makhluk abadi Tetapi tidak ada seorang pun yang terlalu malas untuk membuat Doppelganger Pertama, avatar bukanlah tubuh utama Dan kekuatannya kurang dari 1% dari tubuh utama Yang mana sangat lemah Kedua, tidak mudah untuk menyingkat klon Tidak hanya membutuhkan konsumsi sendiri dalam jumlah besar Tetapi juga perlu mengorbankan sejumlah orang jenius dan harta untuk mendapatkan bantuan Harganya tidak sedikit Oleh karena itu, tidak ada yang mau membayar begitu banyak untuk mengumpulkan klon yang lemah Kecuali ada tujuan khusus Sebelumnya, ketika saya mengetahui bahwa Dewa Roh ini takut pada penguasa alam abadi Saya curiga ada yang tidak beres dengan dia Jika dia adalah Dewa sejati dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi Bagaimana dia bisa takut pada penguasa alam abadi Tidak peduli seberapa kuat penguasa negeri dongeng itu Dia tetaplah makhluk abadi Dia tidak bisa mengalahkan Dewa sungguhan Tapi tiruan dari Dewa belum tentu Melihat kekuatan sucinya sangat lemah hari ini Kurasa dia bukanlah Dewa sungguhan Tapi tiruan dari Dewa spiritual Dan tidak mengherankan jika dia bukanlah lawan dari penguasa negeri dongeng Jadi, atas nama Dewa Roh Avatar itu telah menipu Roh abadi di sini Dan bersembunyi di Cao Tianlin Karena dia takut dia akan ditemukan oleh penguasa negeri dongeng Dan dia takut tuannya dari negeri dongeng akan membunuhnya Hanya saja energi avatarnya terbatas Setelah energinya habis Avatar tersebut akan menghilang sepenuhnya dan tidak pernah kembali ke tubuh utama Avatar itu telah tinggal di alam abadi terlalu lama Dan energi di tubuhnya hampir habis Tentu saja, dia tidak berani mengambil tindakan biasa untuk menghabiskan sisa kekuatan suci Dan bahkan lebih bersemanat untuk kembali ke alam atas untuk menghindari kehancuran Namun, saya sudah mengetahuinya Dan dia tidak berani melakukan apapun padanya jika saya memintanya dengan santai Lu Chen menjelaskannya seperti ini Apakah aman bagimu membiarkan klon mengambil lingwa? Fei Long bertanya dengan Cemas, aman, bagaimana bisa tidak aman? Pendeta Tao akan mengambil lingwa Dan ketika mereka mencapai alam atas Mereka akan membawa lingwa ke tubuh utama Sebenarnya avatar adalah tubuh Meski dunia terpisah, keinginannya tetap sama Setelah avatar kembali ke tubuh utama Tubuh utama akan mengambil kembali pesan dari avatar tersebut Dan akan mematuhi janji avatar tersebut Dan juga akan membantu lingwa Satu-satunya kekhawatiran adalah status dewa roh di alam atas tidak tinggi Dan lingwa akan dengan mudah diintimidasi oleh dewa lain sebelum dia mengembangkan tubuh dewa Kata Lu Chen, tidak Ling Shen berjanji untuk melindungi sister lingwa Dan dia pasti akan melakukannya Benar, jika avatarnya adalah tubuh utama Ling Shen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi sister lingwa secara komprehensif Mendengar ini, Waner dan Mingyue menjadi sedikit cemas Dan mengatakannya satu demi satu Aku tidak bisa menangani masalah alam atas sekarang Aku hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja untuk lingwa Dan menunggu sampai kita bertemu lagi Lu Chen menghela nafas dan tidak punya pilihan selain mengatakannya Basis budidayanya saat ini tidak cukup Dan dia tidak memiliki perlindungan para dewa Sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk berjalan di alam atas Dan dia tidak dapat naik ke alam untuk menemani lingwa sama sekali Terlebih lagi, pintu masuk ke jalur alam atas bersifat acak Dan lokasi alam atas berbeda setiap kali dia mendarat Bahkan jika dia menggunakan jalur alam atas lainnya untuk naik Dia masih tidak dapat menemukan di mana lingwa berada Satu-satunya cara adalah menunggu sampai kemampuannya cukup Dan dia akan memasuki dunia dengan bermartabat Saat itu, akan lebih mudah mencari ayah, guru, dan istri Tidak lama kemudian, seluruh jalan menuju alam atas yang dibuat oleh besi dewa biru ajaib Sepenuhnya menjadi gas di bawah pembakaran api ilahi yang menakutkan Tidak meninggalkan apapun Dewa api, Lucen memandangi api yang berangsur-angsur menghilang Dengan kerinduan yang tak ada habisnya di matanya Tetapi juga sedikit ketidakberdayaan Tidak mungkin, alam saja tidak cukup Dan Anda tidak dapat menyentuh Shen Huo sama sekali Jika tidak, dia pasti akan langsung menyerap api ilahi ke dalam tubuhnya Memurnikannya dan menganggapnya sebagai miliknya Jika dia memiliki api ilahi, dia akan menjadi ganas Belum lagi di empat negeri ajaib Tidak ada masalah untuk menyapu langsung di jalan Tongtian Saat keluar dari gua dewa spiritual Saya melihat Penatua Sang dan guru hutan Cao Tian Yang telah lama menunggu di pintu masuk gua Di mana Dewa Roh? Penatua Sang adalah orang pertama yang bertanya Hilang, kata Lucen Kembali, Penatua Sang membuka matanya sedikit Tapi dia tidak terkejut Dewa spiritual bukan milik alam abadi Dan hanya masalah waktu untuk pergi Jadi tidak ada kejutan Terlebih lagi, dia adalah salah satu pemimpin tertinggi klan Lingxian Jadi dia secara alami mengetahui rahasia utama Cao Tianlin Termasuk isi perjanjian antara Lingxian dan Lucen Mengapa Lingxian begitu gugup terhadap Lucen? Ini bukan untuk jalur batas atas Ya, Lucen menganggup dan mengakui bahwa tidak perlu menyembunyikan apapun dari orang-orang top di Cao Tianlin Bagaimanapun juga, Penatua Sang dan Tuan Cao Tianlin pasti sudah mengetahui tentang kepergian Dewa Roh Di mana Dewi Lingwa, Penatua Sang melihat sekeliling Lucen Hanya ada Fei Long, Waner dan Mingyue Tapi Lingwa hilang Lingwa membawanya pergi Dan dia memiliki kesempatan untuk dibangkitkan di sana Lucen menjelaskan Jadi, dia tidak akan kembali Penatua Sang bertanya lagi Benar, dia tidak bisa kembali Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus naik Kata Lucen Satu langkah Langsung menjadi Dewa Sungguh hebat Penatua Sang sangat gembira Lingwa layak menjadi Dewi Klan kita Dia disukai oleh Dewa Roh Dan masa depannya tidak terbatas Cao Tianlin bangga padanya Tuan Cao Tianlin juga sangat gembira Oke, misiku di sini sudah selesai Dan aku akan kembali ke susu Lucen menangkupkan tangannya Dan berkata lagi Elder Sang, Tuan Hutan Cao Tian Selamat tinggal Tunggu sebentar Lord Cao Tian mengangkat satu tangan Menghentikan Lucen yang hendak berbalik Dan berkata Kali ini, Rasro akan membantumu Melawan Ras Iblis dan Ras Binatang Lin, benar-benar menyinggung Ras Iblis dan Ras Binatang Dan kami kehilangan banyak hal Dia perlu memulihkan diri Lucen menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi Jika tidak ada kecelakaan Mustahil bagi Sura untuk menelpon dalam waktu singkat Dan kamu tidak perlu terlalu khawatir Aku bilang untuk berjaga-jaga Jika Sura bertarung mati-matian Empat ras besar akan berada dalam bahaya Penguasa Gunung Mingku sudah mati Penguasa Lembah Darah sudah mati Bahkan penguasa Deat Yuan sudah mati Dan karakter terkuat dari tiga klan Warcraft dan Ming sudah mati Dan pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian lainnya mati Mereka kekuatan mereka sangat melemah Dan mereka tidak dapat menahan serangan kedua Sura Ah, ketiga orang itu akan mati jika mereka mati Tiga ras utama Warcraft dan Ming tidak dapat melakukannya Bukankah masih ada ras rohmu? Kekuatan klan rohmu telah dipertahankan Termasuk kamu, Tuan Chaotian, dan Pena Tua Sang Selama kalian berdua mengangkat tangan Untuk bertahan hidup Tiga klan monster dan dunia bawah dipaksa untuk memimpin klan roh Dan bertarung melawan musuh bersama dengan klan roh Asura hanya memiliki beberapa pasukan tersisa Dan mereka masih bukan tandingan keempat klanmu yang bergabung Jadi jangan terlalu khawatir Kata Lu Chen Hanya klan Sura berwajah putih saja yang tidak menakutkan Yang dikhawatirkan oleh penguasa hutan adalah Sura memiliki binatang abadi untuk membantu kita Jadi kita tidak akan bisa mengalahkan mereka Kata Tuan Chaotian Bagaimana kalau Sura benar-benar menelepon Kamu segera mengirimiku pesan Dan aku akan datang dan mengalahkan mereka Kata Lu Chen Akan lebih baik jika kamu bisa datang Aku khawatir kamu tidak akan menerima panggilanku Dan kamu akan mendapat masalah Kata Tuan Chaotian Kalau begitu kirimkan pesan kepada penguasa Istana Susu Negeri ajaib gunung dan laut adalah sayap kanan Negeri ajaib penglai Mustahil bagi umat manusia untuk duduk santai Dan menyaksikan Shuro memasuki perut Negeri ajaib gunung dan laut Lu Chen melirik ke arah Penatua Sang yang diam dan berkata Penatua Sang bukankah saya sudah mengatakan Bahwa saya akan pergi ke kota Susu Untuk berkumpul dengan guru Susu Selama saya menyapa guru Susu Saya percaya bahwa meskipun saya tidak berada di sana Penguasa Susu Saya juga akan mengirimkan pasukan ke negeri ajaib Lautan gunung dan bersama dengan empat ras utama Anda Mengusir Shuro dan makhluk abadi Petik 2 Dalam situasi ini saya telah berubah pikiran Saya tidak akan pergi ke kota Susu Saya akan tinggal di Cao Tianlin untuk mencegah Shuro menelpon saya secara tiba-tiba Dan untuk mencegah orang-orang dari klan Warcraft dan bis datang untuk menimbulkan masalah Penatua Sang membuka mulutnya Dan berkata Untuk Tuan Istana Susu Saya hanya akan mengirimkan suaranya kepadanya Dan saya yakin efeknya akan sama Jangan khawatir Jika Shuro berani membunuh mereka Saya pasti akan mengambil tindakan dan membunuh mereka kembali Lucen berpikir sejenak Lalu berkata Pada saat itu Aku akan pergi ke rawa air jahat dan memusnahkan klan Shuro ini Dan semuanya berakhir Danau Air jahat mudah untuk dimasuki Tetapi sarang surah tidak mudah untuk diserang Desa air jahat dilindungi oleh Immortal Forbidden Penatua Sang berkata lagi Selama surah bersembunyi di desa air jahat Kamu tidak akan ada hubungannya dengan mereka Dan kamu tidak akan bisa menghancurkan mereka sama sekali Larangan abadi dari empat alam abadi besar harus lebih tinggi dari tingkat keabadian tingkat menengah Atau saya bisa melanggarnya Kata Lucen Kamu adalah keturunan sembilan naga Kamu mungkin memiliki kemampuan ini di masa depan Tetapi kamu tidak bisa sekarang Kata Penatua Sang Seperti yang kamu katakan Aku tidak bisa melakukannya sekarang Tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan Lucen tersenyum Setelah Penatua Sang menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi Saat kamu dewasa Kamu akan meninggalkan negeri dongeng penglai dan melangkah ke jalan peritongtian Empat negeri dongeng besar tidak lagi menjadi perhatianmu Dengan ini saya berjanji bahwa sebelum saya melangkah ke jalan surgawi abadi Saya akan membersihkan surah itu terlebih dahulu Sehingga negeri dongeng gunung dan laut akan memulihkan kedamaian sepenuhnya Lucen menepuk dadanya untuk meyakinkan Aku takut padamu Jika kamu tidak punya waktu untuk membersihkan Shuro Kamu akan terpaksa melangkah di jalan menuju surga Penatua Sang menghela nafas dan kemudian berkata Di masa depan akan ada banyak orang jenius yang berjanji untuk membersihkan Shuro Sayang sekali mereka dipanggil oleh Tongtian Sianlu pada saat mereka menerobos yang mulia abadi Jika anda tinggal selama suatu saat Kamu tidak akan bisa memenuhi sumpahmu Petik 2 Penatua Sang Percayalah Ada banyak waktu untuk membersihkan Shuro Lucen tersenyum Dan berkata lagi Saya jamin jika saya pergi ke jalan Tongtian suatu hari nanti Saya pasti tidak akan dipanggil untuk pergi ke sana Lalu bagaimana kamu akan sampai ke sana? Penatua Sang bertanya Penyelundupan Ketika Lucen mengatakan ini Dia hampir mengejutkan Penatua Sang dan Master Hutan Chaotian Candaan Mustahil Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu Kamu tidak memiliki tubuh peri Dan kamu tidak dapat memasuki jalan menuju langit Tekanan abadi di jalan abadi Tongtian tidak dapat ditoleransi oleh makhluk abadi tingkat menengah Jika kamu menyelinap masuk Itu pasti akan menjadi jalan buntu Penatua Sang dan Master Hutan Chaotian menggelengkan kepala Sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lucen Dan mengatakannya satu demi satu Oke Aku punya kebijaksanaan sendiri dalam urusanku Kamu hanya perlu mempercayaiku dalam urusan Shuro Aku disini untuk mengucapkan selamat tinggal Lucen tidak menjelaskan apa-apa lagi Tetapi menundukkan tangannya lagi Mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Sang dan Tuan Hutan Chaotian Dan kemudian memimpin Fei Long dan yang lainnya untuk segera meninggalkan Hutan Chaotian Klan Iblis dan klan binatang baru saja dikalahkan Pemimpin kedua klan terbunuh dan kedua klan berada dalam kekacauan Lembah darah dan jurang kematian dibiarkan tanpa pengawasan Jadi Lucen secara alami melewatinya dengan lancar Pada akhirnya, Lucen dan yang lainnya melangkah ke wilayah Zuzu Dan terbang ke pusat Zuzu dengan kecepatan tercepat kota Zuzu Di kota Zuzu, awan gelap tertutup rapat dan hawa dingin menyelimuti Di garis pertahanan kota, yang kuat membangun hutan Seolah-olah mereka adalah musuh Apa yang terjadi? Mungkinkah puncak Nixue telah ditembus lagi Dan klan monster akan menyerang kota Zuzu lagi Jantung Lucen berdetak kencang Dan dia segera memasuki kota dan langsung menuju rumah Zuzu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!